Sidang kasus pencemaran nama baik dengan terdakwa pasangan suami istri di pengadilan negeri Surabaya, Senin sore berlangsung ricuh. Kedua terdakwa memprotes jalannya sidang karena dinilai tak sesuai berita acara. Keributan mewarnai sidang kasus pencemaran nama baik dengan terdakwa Guntual bin Abduloh dan Tuti Rahayu di ruang sidang tirta pengadilan negeri Surabaya. Dengan nada tinggi, kedua pasangan suami istri yang juga berprofesi sebagai pengacara ini memprotes Hakim Darmanto Dahlan yang menolak seluruh eksepsi mereka. Kedua terdakwa merasa dibohongi oleh ketua majelis Hakim yang menjanjikan akan memberikan hasil terbaik bagi kedua terdakwa. Terdakwa juga menilai putusan selah Hakim tidak sesuai undang-undang. Terlebih, pemindahan tempat sidang dari pengadilan negeri Sidoarjo ke pengadilan Surabaya tidak berdasar. Pasalnya, pemindahan sidang hanya kewenangan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia bukan dari Makamah Agung. Jadi kami tadi protes karena sesuai dengan janji Hakim, ketua majelis Hakim kan sudah janji sama kami, dia akan menggunakan kesempatan pada putusan selah untuk memutus perkara kami dengan mengatakan demi Allah. Ternyata tidak terbukti semua eksepsi kami, baik kami selaku terdakwa maupun pengacara, juga tidak ada yang diterima. Saya sebagai masyarakat bahwa kita negara hukum, patuhlah hukum itu, karena kebetulan mereka adalah penegak hukum yang digaji negara pakai uang rakyat. Kenapa saya bilang begitu? Karena yang disangkakan terhadap kami adalah pasal 27 ayat 3, sedangkan terhadap pasal tersebut adalah deli aduan, yang juga bukan deli biasa. Yang melaporkan kami itu adalah ketua pengadilan Sidoarjo. Kasus ini bermula dari unggahan video terdakwa di media sosial pada tahun 2020 lalu yang memprotes putusan Hakim Pengadilan Negeri Sidoarjo. Protes tersebut dinilai sebagai pencemaran nama baik oleh pengadilan negeri Sidoarjo yang kemudian memperkarakan mereka kerana hukum atas pelanggaran undang-undang ITE. Lukman Rozak, Surabaya.